Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi kedua kedua di mata kuliah Pengembangan Bahasa Berbasis IT. Oke, jadi, sementara saya menunggu teman-teman untuk bersama kami hari ini, saya akan lanjutkan menunjukkan dan berbagi skrin saya. This is the screen that I showed you in the first session, di sesi pertama. Jadi, dari data ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata negara-negara atau populasi yang ada di perbatasan ini, seperti misalnya paling rendah itu ada di Eastern Africa. Afrika bagian timur, seperti Rwanda, seperti negara-negara yang berada di Eastern Africa, dan di Middle Africa. Ini termasuk kategori rendah penggunaan internet adoption. Jadi, ini sangat menarik. Nah, di Indonesia, kita lihat di sini datanya. The average amount of time each day that internet users age 16 to 64 spend with different kinds of media and devices. Jadi, ada beberapa penggunaan media dan alat-alatnya. Ini data diambil di bulan Januari tahun 2021. Kita lihat, daily time spent with media. 6 jam 54 menit. Ini all devices using internet. Laptop, HP, tablet, kemudian digital watch. Ini dari wearesocial.net. Ini datanya saya ambil. Kemudian, watching television, broadcast and streaming 3 jam 24 menit. Kemudian yang kalau internet ini ya, HP semuanya. Using social media 2 jam 25 menit. Kemudian ini menggunakan data online physical print 2 jam 2 menit. And then, kalau menggunakan music streaming services, ini 1 jam 31 menit. And listening to broadcast radio 1 jam. Kemudian mendengarkan podcast online 54 menit. Serta time spent playing video games. Ini sekitar 1 jam 12 menit. Nah, ini data penggunaan media harian. Jadi, tiap hari. Jadi, 24 jam kurangi 12. Anggap 12 jam itu untuk kestirahat. Jadi, tinggal susah 12 jam. Jadi, setengah hari total orang menggunakan internet. Bandingkan alat-alat yang lainnya. Jadi, ini sangat menarik. Social media. 6 jam, 2 jam dari 6 jam berarti 2 per 6. Berarti 1 per 4. 2 per 6 berarti 1 per 3 dari 6 jam digunakan untuk menggunakan social media. Wow, ini sangat menarik. Namun, ini juga dari Journal Art Studio. International Journal of Communication. Ini dari Elizabeth Patton. Dia bekerja di Monash University. Ini ditebitkan tahun 2011. Halaman 101-116. Dan di International Journal of Communication. Ini tahun 2011, mereka sudah melakukan penelitian berbasis komunikasi dan media. Ini berkaitan dengan media. Jadi ada social media, ada media saja. Ada media text. Kalau media text ini adalah text yang kita dapat lihat di media, di HP, di situs, di TV itu semuanya adalah text. Dan wadahnya disebut dengan media. Sementara kalau social media adalah media-media yang digunakan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia untuk kegiatan sosial atau untuk berkomunikasi. As part of a larger multi-componential study of creativity, this article aims to show how adult media creators are directly and indirectly influenced by the media they consume, as well as how communication and media scholars may investigate media influence without neglecting the impact of other factors. Ini menarik ketika kita mengetahui bahwa ternyata media creators itu mereka terpengaruh juga oleh media yang mereka gunakan sehari-hari. kemudian ini data diambil dari Australian fiction writers found that media use words and impulsion component in developing their interest in writing, learning their craft, and generating and testing ideas. Ini salah satu penelitian yang berbasis kepada komunikasi dan creativity. Nah, ini berkaitan dengan creativity. Kita lanjutkan. Ini contoh yang punya saya. Yang podcast. Kalau misalnya kalian sudah punya podcast, silahkan. This is my podcast, Sparkling Silent Silhouette. You can download Anchor by Spotify. This is completely free. You can make the account there. Ini juga bisa nanti kalian gunakan seratus salah satu sebagai bentuk final project dari mata kuliah PKB BIT. Per grup. Atau boleh sendiri-sendiri juga boleh. You can create your own podcast. Fine. But you need to be really responsible about the content. Isinya harus dipertanggungjawabkan. Jangan membuat konten-konten yang bersifat memicu kemarahan publik. Jadi, buat konten-konten yang menginspirasi, kemudian berbagi pengalaman, atau membahas isu-isu terkini dari sudut pandangan Anda sebagai mahasiswa, that's going to be very interesting. You can use this. You can use Anchor by Spotify. Ini contoh, example of social media today to show your talent and achievement. Misalnya berbakatnya ngomong, menjelaskan, ya bisa pakai Anchor, bisa Spotify. You can make your account there. That's interesting. It's a sparkling silent silhouette. You can listen, you can get new information from here. Tapi ini berbasis audio. Jadi, hanya mendengarkannya. Tidak memberikan respon. You only need to listen to the podcast. The next one, we would like to see. Ini contoh juga social media to show your talent and achievement. Ini akademia.edu. Akademia.edu. So, you can use this. Ini untuk akademik, for your academic reasons. This is personal. Bisa untuk misalnya Southern Illinois University Edwardsville, I study here, jelaskan tentang diri sendiri in academic language, dengan menggunakan bahasa akademik. Jadi, biasakan dari sekarang, ketika kalian chatting, kemudian di Facebook, social media, gunakan bahasa yang formal dan bahasa yang santun. Karena kalau kalian komen-komen dengan menggunakan bahasa-bahasa marah-marah, bahasa kosa kata yang tidak patut sebagai mahasiswa, nanti orang yang ingin tahu tentang kita secara online, akan terkejut melihat, oh, ternyata yang bersangkutan ini bahasanya tidak santun di internet. So, it's going to be a very interesting note for people to know about you. And ini di tahun 2007, saya sebutkan, study, ini juga supervisors, ini dosen pemimbing akademik. Ada Bapak Pedina, Prof. Ronald Schaeffer, Budi Andrenita, Prof. Jules Hartman, Anushia Ramaswamy, and Sharon James McGee. Ini contoh. Jadi, CV juga bisa masukkan sini. Jadi, kalau misalnya kalian selalu ini pakai USB, pakai, menyimpan e-hard drive, daripada nanti hilang, upload aja ke sini. Ada CV terbaru. Ini CV-nya terbaru di sini. So, 320 followers. Ini berbeda dengan Facebook, berbeda dengan WhatsApp. This is more academic. Oke? Alright, now we move on to the next one. Ini juga contoh social media untuk kreativitas. Kenapa? Kenapa? Masih ada perananya begini. Ini bisa, kok fotonya semua pada senyum? Ya kan, nggak mungkin saya ngambek fotonya. Untuk menghargai orang yang melihat ya. That's the purpose. And then, ini pertangannya, I'm a lecturer, researcher, and translator di Indonesia. You can read this work. Education. Dan kita juga bisa menunjukkan. Nah, ini simbol-simbol social media that you can use. It's just for your creativity. Language creativity. Yeah? So, ini bahasa digital istilahnya. You can show your talent and your achievement. Your individual, your group, your community. You can show like that. Ini about.me.chay.sukandi. You can have account here. Bisa kalian punya account di sini. Ini gratis. Cuman kalau mau berbayar, akan muncul beberapa fitur-fitur yang lebih bagus, yang lebih menarik. But for basic purposes, you can use this. Ini bisa ditambahkan nanti di tanda tangan. Yeah? Okay. The next one, I will show you examples. Nah, ini untuk social media. Ini social media, tapi bukan untuk ally. Yang saya tunjukkan tadi-tadi itu bukan untuk ally, bukan untuk long-long, bukan untuk show off, bukan. Yang akademik. So, kita lihat ini research gate. Hampir sama dengan academia.edu. Ini untuk publication. untuk peneliti atau pertanyaan-pertanyaan. You can have accounting research gate. Ini akun saya. Saya Tisandus Kani. Ini memuncul pandang. Ini Master of Art. Publikasi 49. Sudah dibaca 9.122 orang. Tentu berbeda ya dengan Facebook. Kalau Facebook mungkin sudah miliaran. Karena kadang tujuan orang membaca di Facebook, di social media yang non-akademik, sifatnya untuk santai saja. Kalau di sini orang membaca tujuannya untuk memang penelitian menjadi data. Dan bisa kalian gunakan tulisan-tulisan yang ada di research gate untuk mendukung referensi di penulisan skripsi nanti. Kalau sekarang kan kalian BP3.3 TBIB. Semester 3. Jadi dari sekarang searching ya. Ini selesainya. Dan bisa untuk 17 kutipan citasi. Juga ada petangan, ada skills and expertise. Nanti bagi guru-guru atau bagi dosen, this is very good. The next one. Kita lihat. We have this. Ini juga untuk yang social media juga. Tapi yang berbasis professionalisme. Professional. Banyak saya lihat professional di sini. Bahkan penulis Jack Cherry Chart ada di LinkedIn. Kemudian penulis-penulis buku yang Peter Gay juga ada di sini. It's a very good platform. LinkedIn is very professional. This is my name. Ini sengaja saya pakai proktoin begini. It's my credentials. Foto itu optional. Tapi jangan tampukan foto kartun, foto kucing. Jangan. Jangan. Kalau ini artinya business, dust, and art, seni. Dan ini foto saya waktu saya ikut film Rite Scholar di Denver, Colorado tahun 2012. Di sini. Di Red Rocks. Ini tempat settingnya iklan rokok Marlboro Country. Di sini. Scholar of English and Cultural Studies. Kalian juga bisa mengaktifkan LinkedIn dari sekarang untuk social media. You can use this. Bisa. You can collaborate. You do research. You meet people online. So, dunia kita dapat, akhirat juga dapat. So, dunia will akhir. Fit dunia will akhir. Jadi, dunia jangan di-dweckin. Maksudnya gini, bukan kita mengejar dunia, enggak. Tapi, at least you do something. Dengan melakukan sesuatu yang positif, kita meninggalkan sesuatu yang positif. Jadi, that's my understanding. The next one, ada beberapa LinkedIn. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu juga silakan. Bagi yang belum, you may activate your accounting here. Kemudian, the next one, we would have this Instagram. Ini sudah tahu. Ini saya open akunnya. Tidak, masih juga seperti ini. Tulisannya, it's just for art. You can see, and this is my definition. Ada situs, jadi jangan, disini captionnya jangan-jangan aneh-aneh kalian tulis ya. Misalnya, I'm a lover. Bukan, enggak perlu. You don't have to. Atau tulis disini, misalnya, searching for soulmate. Enggak usah. It's just, I am who I am. Your words cannot define me. It's very personal. Ini ada beberapa situs lagi ini. YouTube. It's very digital these days. Semua sangat digital. Hampir semua digital. Makan yang belum digital. Beli sambal belum digital. Food, yeah, it is. Okay. This is the Instagram. And apakah bisa kolaborasi disini? Bisa. Bisa. You can use Instagram untuk final project for your language creativity. Why not? Misalnya begini. I'm going to talk about this one. This is the charger. Okay. The charger is interesting because the color is white. And many other things they can use. And bisa juga menggunakan ini. This is the blog. Contohnya WordPress. I have my own account. Syed.ss.com. WordPress. Bisa juga bikin seperti ini. Ini sipannya individu. Atau kalau misalnya mau bikin satu angkatan, boleh isinya yang sedikit akademik. Jangan yang bernanda curhat. Atau konflik di keluarga. Ditulis disini. Jangan. Because people will have different interpretation. Ini salah satu contoh. Sparkling silent silhouette yang bisa kalian manfaatkan di WordPress. Bikin account sendiri. Bikin blog sendiri. You can do that. Saya memulai ini sejak tahun 2007. Sudah punya blog. Sekarang kalian sedang menjadi mahasiswa. Use the purposes. Gunakan semuanya. Ini sangat menarik. Dan What? Okay. The next one. We would like to see. This is Contoh Akun personal Tapi akademik lagi adalah Google Scholar. Ini contohnya. Keterangannya. Ini afiliasi. Saya dosen di Wini Mamuco Padang. Dan juga saya mengajar di Universitas Pungharta. Bagian dari Indonesia. Serta saya alumni dari Southern Illinois University Edwardsville di Amerika Serikat. Nah ini Verified Email ini Tujuannya adalah Bahwa memang Keberadaan kalian di Google Scholar ini Nyata. Itu gunanya verifikasi. Dan saya punya akun di Fulbrightmail.org. Bidang kajiannya adalah Composition English English for academic purpose and English as a foreign language Literature dan Retorika. Kalau misalnya Seperti Bapak Bes Bapak Bes, Bapak Bes, atau Ibu Luli itu mungkin punya Bidang pengkhususan yang berbeda. Kalau Bapak Bes, Bapak Bes, Bapak Bes, Sekalian di Google Scholar. Kalau nanti If you're interested to be Teacher or to be Lecturer. You can use it. Nah, ini juga Silahkan buat akun di sini. This is for free. Orchid Connecting Research and Researchers. Kalau yang Tertarik dengan Bidang penelitian atau research. Jadi sekarang Boleh ya Kembangkan Bakatnya. Ini Punya saya Ini Orchid 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 40 And 000 24739 85 33 Ini Akun ID saya. Boleh ini This is for free. Memanfaatkan. Jadi eksistensi kalian Di dunia maya Bisa diperhatikan. Dan Foto juga Kalau bisa Foto yang Baik Foto yang Bagus Foto yang Merepresentasi Diri kita. This is my style. You have your own style. Jangan foto-foto Ini Foto alay Yang lagi Tempat tidur Mau tidur Foto Jangan Jangan yang seperti itu. That's very personal. Okay. This is not a place. Jadi adalah tempat Use Akademi Untuk Ini Mohon maaf Kalau ada Terdengar suara Ketuk Because Blacksmith Is working And The next one Kita lihat Nah ini Contoh Ini sudah Sudah banyak Kenapa saya ambil Channel saya Karena nanti Kalau channel orang Nanti Ngambil This is my account YouTube Create Boleh Punya satu Angkatan Misalnya Satu yang Jadi admin Semua bikin video Masuk ke situ Boleh Fine This is another example To show Ini garis Yang harus Di garis BW adalah To show your talent And Attachment Okay Jadi Dan prestasi Kalau orang tidak tahu kita Kan nanti susah juga The next one Kembali lagi kita Ke jurnal Ini dari Jurnal Berjudul Creativity Jadi membiasakan Kalian membaca jurnal Dari sekarang Karena sangat Membantu Nanti Ketika Menulis Deskripsi It's very helpful To you Nah Ini Creativity Dari Si Saindo Teorist Research And Application Pulmet Tapan Isu 1 Tahun 2021 Understanding The Use of Social Media To Foster Student Creativity The Systematic Literature Review Ini juga Penelitian Penelitian juga Tapi dalam bentuk Kajian Pusaka Literature Review Nah Makanya kemarin itu Pandemi sekarang ini Apakah mahasiswa Terjun ke lapangan Apakah mahasiswa Turun Ngambil data Ke Sekolah-sekolah Misalnya padahal Sekolah-sekolah Pelaksanannya Di rumah Daring Nah Gimana Cara mengambil Datanya Misalnya Ya Kita bisa Menggunakan Literature Review Dan Tidak banyak Yang mengajarkan Tentang Literature Review Itu juga Research Researchnya Berbasis ke lapangan Atau penelitian Berbasis ke lapangan Disebut dengan Field Research Ada penelitian Yang berbasis Kepada Desk Di meja Artinya Di tempat Satu ruangan Itu disebut dengan Library Research Penelitian berbasis Biasanya Bahan Bacanya Lebih dari 100 175 Atau 80 Juna Artikel Yang seperti ini Ini kan baru Satu nih Bayangkan Dia 80 Juna Artikel Ditambah 20 buah Yang terbit 5 tahun Ke belakang Berarti Mulai dari 2015 Atau 2016 Yang update Terbaru Itu yang disebut Dengan Research Nanti kalian akan Masuk penulisan Skripti Seperti ini Ini penulisnya Daniela Rezende Villarinjo Pereira Satu Ini dari Brazil Kemudian Adrie Kuhler Ini juga dari Purdue University USA Kemudian Dennis De Souza Flay Ini dari University Of Brasilia Brazil Kemudian Ini Diterbitkan Diterima 7 Mei 2021 Diterima 30 Juni 2021 Oke Corresponding Autor Ini Silahkan Kalau ingin Beritanya Nah Ini Menarik Salah Satu Ini Kenapa Saya Banyak Memunculkan Juna Artikel Karena Salah Satu Sumber Reliable Dan Valid Secara Ilmiah Dan Secara Akademik Berasal Dari Jurnal Artikel Ada Abstract Ada Keywords Ini Kalimat Pertamanya Bagus Social Social Media Mengekspresikan Diri Sendiri Cuman Ketika kita Mengekspresikan Diri Sendiri Kita harus Lihat Siapa Audience Kita Dan Juga Cara Kita Menyampaikan Boleh Jadi Kita Menyampaikannya Baik Menurut Kita People Have Their Running Keep Action Makanya Kita Perlu Namanya Di awal Penjelasan Di awal Berbicara Atau di awal Video Kita harus Menjelaskan Tujuannya Adalah Ini Konteksnya Adalah Ini Dan Saya Berbicara Untuk Ini Jadi Misalnya Tadi Saya Bahas Tentang Hal-hal Sensitif Tapi Tujuannya Untuk Pembelajaran Kepada Mahasiswa Bukan Untuk Memprovokasi Bukan Untuk Menyebarkan Hoax Bukan Jadi Mengajak Mahasiswa Berpikir Secara Kritis Dan Analiptis Sebagai Calon Ilmuwan Indonesia Scholar Ini So It's very Interesting Jadi Kalian Bisa Baca Nanti Kalian Perhatikan Cara Menulisnya The Purpose Of The Study Kemudian Ada Digunakan Method Method Kualitatif Quantitative For mixed Method 2010 Sampai 2020 Kemudian Disebutkannya Sumber-sumbernya Jadi Penelitian yang Seperti ini Tidak Tidak Penelitian Insidential Ini sudah lama Dari tahun 2010 Sampai 2020 So 10 tahun Dia Menggunakan Ambil Data So The next Kita Lihat Berikutnya Ini Searching for Peer-reviewed Journal Articles Microsoft Academic Google Scholar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lembaga Ilmu Putau Indonesia LIPI Indonesia Institute of Sciences The Science Direct DOIJ Research Gate International Journal of Education Research You can use This Bisa Microsoft Academic Boleh Kalau yang punya Akun di Microsoft Saya juga punya Google Scholar Yang seperti saya Lihatkan tadi Kemudian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ini enaknya Kalau kita daftar Di sini ya Di Perpustakaan Nasional Kalian Tidak perlu Secara fisik Pergi ke Perpustakaan Kita Bikin akun Di Perpustakaan Nasional Bikin Nama Kemudian Data Lalu Kemudian Kita Mau pinjam Buku Misalnya Buku Dipinjamkan Tapi dalam Bentuk PDF Cuma PDF Nggak bisa Di Download Baca Di Browser Itu Aja Jadi Seolah Seperti kita Pergi ke Pustaka Kita Baca Bukunya Langsung Di Perpustakaan Tersebut Tidak Boleh Dibawa Kemudian Ini Juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia You can Use This Ada Research Gate Ada Science Direct Science Direct Ini Juga LSEF Banyak Jurnal-jurnal Internasional Yang Open Access You can Search And Download DIY Ini Directory Of Open Access Journal Jadi Tidak Hanya Mahasiswa Gus Nusun Bisa Memanfaatkan Situs Ini Untuk Mencari Database Penelitian Yang Up to Date Dan Yang Memang Valid Jadi Tidak Harus Kompos Tidak Harus Web Of Science Banyak Yang Sumber-sumber Bisa Kalian Gunakan Ada Juga Nanti Disebut Dengan Mendeley Mendeley Nanti Saya Usahakan Menjelaskannya Di Sekalian Dengan Grammarly Meeting Ketujuh Oke Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Saya Tadi Cepat-cepat Menjelaskannya Supaya Tidak Tidak Mengantuk Oke Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya If you have Question I open Your Question For You Silahkan Tidak Pertanyaan Nih, Rafika Yasdina Silahkan kalau ada pertanyaan Ada Hesnatul Handini Hmm Ya, silahkan Rafika Yasdina Ya, silahkan Ya, mistah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Rafika Yasdina Saya ingin bertanya, mistah Pada era modern Zaman saat ini kan Penggunaan internet pada generasi muda Sudah cukup besar Ya Terutama dalam penggunaan media sosial Misalnya Youtube, mistah Youtube pada saat ini tuh udah jadi Media yang digunakan oleh generasi Untuk media pembelajaran Misalnya Mahasiswa atau mahasiswi kan Dalam Apalagi dalam masa pandemi ini, mistah kan Kan kita kan sistem belajarnya kan During ya, mistah Jadi kalau misalkan mahasiswa Tidak mengerti Atas penjelasan dari gurunya Mereka akan menggunakan media sosial Seperti Youtube Untuk media pembelajarannya Jadi Pertanyaan saya, mistah Bagaimana pendapat mistah Tentang Sejauh mana Kegunaan Penggunaan sosial media Yaitu Youtube Dalam Media pembelajaran Oleh generasi Penerus bangsa ini, mistah Oke Oke, thank you Rafika Adakah yang lain yang mau bertanya Silahkan Saya tampung dulu Pertanyaannya Dua atau tiga pertanyaan Silahkan Saya, mistah Ya, silahkan Salini Gini, mistah Kata mistah kan tadi Untuk penelitian Bisa ambil Sumber dari ResearchGate Kayak gitu kan Ya Apakah itu Ada jaminannya Informasi yang kita ambil Di situ Itu betul gitu, mistah Kan itu Bisa Boleh banyak orang Yang Yang buat Artikel-artikel Di situ kan Oke Di mana gitu Cara mencari Informasi yang benarnya Di situ gitu Oke, sip Seperti yang ditanyakan Adalah Dimana Memastikan Juna artikel Yang kita download Dari ResearchGate itu Valid Dan Trustworthy Itu bisa dipercaya ya Oke Yes, mistah Good question Sekarang Pertanyaan ketiga Silahkan Oke Tadi sudah ada Rafika Islina Stalini Yang ketiga Silahkan You have Any question Atau saya jawab dulu Yang dua pertanyaan ini ya Nanti Di sesi ketiga Kita Coba Jawab lagi Cepat Kalau rasanya Cukup That will be First day Oke Pertanyaan pertama Dari Rafika Islina Tentang Internet Penggunaan Media Sosial Berupa Youtube Youtube ini Kalau kita pahami Ini kan ada dua versi Kita bisa upload video Atau bisa Menggunakan Live Streaming Jadi yang menariknya adalah Kalau Kita menggunakan Live Streaming Ternyata Dibatasi Seperti misalnya sekarang Ini kan sebenarnya Adalah live streaming Cuman Youtube Dibatasi live streaming Tidak ada Interaksi Di Youtube Ini setarnya monolog Kita Ada Terus kita menjelaskan Orang hanya memberikan feedback Berupa Komentar Atau like Atau share Seperti ya Itu ke Youtube Jadi Semacam Online database Untuk video-video Yang Segala macam Yang memang Harus Situa-sua Dengan community Guidelines Youtube Tapi kalau kita Kaitkan dengan Penggunaan social media Terutama Youtube Dalam hal pendidikan Kita bisa melihat Youtube ini Kelebihannya adalah Dia punya Berbagai macam Ilustrasi video Yang sangat bermanfaat Untuk Mahasiswa dan siswa Yang reliable Tapi itu semua Harus Difilter Atau disaring Oleh guru Atau dosen yang mengajar Karena Harus disesuaikan Dengan muatan Kurikulum Atau capen Pembelajaran Yang didesain Di mata kuliah Karena nanti Kalau sembarangan Kita kasih Nanti kontennya Tidak Relevan Atau tidak sesuai Nah itu Missing poinnya disitu So it's a big Jadi baratnya Youtube itu Bagaikan It's like An open sea But As it is A sea Or Very deep sea We need to Filter Kita harus Pilih Mana yang cocok Untuk Siswa dan manusia kita Mana yang tidak Nah itu Kalau kita sebagai Konsumsi Orang yang menggunakan Youtube Tapi kalau sebagai Pembuat Atau yang mengupload Video di Youtube Misalnya Mahasiswa disuruh Upload video Mereka rekam sendiri Upload video sendiri Itu boleh-boleh saja Namun Tentu Kalau saya lebih Bagusnya secara Kolektif Karena itu Entity-nya nanti Misalnya Berbeda Misalnya Rafika Yaslina Atau Salini Rafika bikin sendiri Akunnya Salini bikin lagi Akunnya Nah hanya untuk Tujuan mata kuliah Habis itu tidak ada lagi Nah itu kan Amat disayangkan Kalau hanya berhenti Seperti disitu Kecuali Hanya berbasis Kepada Instrukturnya Dikoleksi semua Tugas mahasiswa Jadikan satu Jadi semua mahasiswa Bisa tes Bisa melihat Kalau Berpisah-pisah Seperti tadi Rafika upload sendiri Salini upload sendiri Nanti Siswa atau mahasiswa Mahasiswa ini Tidak Tidak belajar Satu sama lainnya Nah itu kekurangannya Jadi Bagusnya secara kolektif Dan nanti baru Di upload ke Youtube Bisa dilihat Sama-sama Dan dilanjutkan Harus ada follow up Harus ada follow up Di kelas Dengan dosen Membahas Apa yang sudah Dikerjakan tadi Jadi tidak dilepas Begitu saja Kecuali kalau Yang saya lakukan ini Adalah Penguatan Namanya Ada mahasiswa mungkin Ada yang susah Akses Sinyal Segala macam Dia tidak bisa ke zoom Jadi supaya adil Saya upload lagi ke Youtube Proses pembelajaran di kelas Agar Bagi yang tidak bisa hadir Tadi yang masalah Dia bisa Menyimak kembali Apa yang dibahas Jadi fokusnya Tidak kepada Kehadiran secara fisik Tapi kehadiran secara digital Di pandemi sekarang Itu kalau kaitannya Social media Kemudian Kita lihat lagi Kegunaannya adalah Komunikasi antara Dosen dan mahasiswa Lebih terbuka sekarang Karena pandemi Mahasiswa pun bisa Melihat Insistensi dosennya Seperti apa Secara internet digital Tersantusan dia Aktifitasnya Pemikiran-pemikiran dia Misalnya It depends Pendemikan mahasiswa Ketika Sudah beranjak pada mahasiswa Tidak lagi Menggunakan social media Untuk Hal-hal yang Tidak bermanfaat Oke Ya Seperti itu Jadi Bahkan anda yang Misalnya punya Dua atau tiga akun Social media Itu gak perlu It's useless Kalau gak perlu Delete aja Misalnya Kalau dulu misalnya Kita lagi ngamuk Kita pernah Posting di social media Misalnya ya Hapus aja Karena toh semua orang Tidak akan terlalu Melihat belakang Orang yang paham Akan melihat ke depan Masa depan kita Masih bersih Masa lalu Mungkin banyak catatan Kita perbaiki itu Untuk ke masa depan ya Mudah-mudahan bisa menjawab ya Rafika Yaslina Kita lihat Terima kasih Oke Nah Pertanyaan berikutnya Dari Salimi Apakah bisa kita Validkan Sumber artikel Yang kita download Dari Resursgate Kita lihat dulu Profil penulis Itu yang pertama Kalau profil Misalnya kalian Sedang menulis Juni Scripsi Ini Sarjana Lalu Kalian Tari Juni artikel Yang ditulis Oleh mahasiswa Sarjana juga Di universitas Selainnya Di Indonesia Maka hal itu Tidak valid Karena kalian Sama-sama berada Pada tingkatan yang sama Jadi tidak boleh Seperti itu ya Minimal Kita download Yang Disertasi S2 Atau Kita ngambil Tesis S2 Atau Disertasi doktoral Atau Jurnal internasional Untuk Khusus Jurnal internasional Kita harus Menceknya Berdasarkan Keberadaan Jurnal tersebut Di jurnalnya Misalnya Kita buka lagi Jurnal tersebut Siapa yang mengindeks Kalau yang mengindeks Lembaga-lembaga Profesional Maka itu valid You have to check it again Secara menyeluruh Thoroughly Dan Harus Di label Dengan Yang kita titik Karena Nanti begini Kalau sembarang download Nanti kan Tidak valid Oke Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Ini Sudah Di tempat saya Sudah azan Mau sholat Syukur Sepertinya Kita sesi Tiga Kita hari ini Kita close Kita tutup Kita hanya sampai sesi kedua Nanti Penggantinya Sesi ketiga Adalah Kalian Buka Yang tadi Saya share itu Research gate Segala macam Dan Nanti kita Diskusi Minggu depan Contoh-contoh Dari penggunaan Situs-situs Tadi Oke Ini saya Saya share Apa Absensi Terima kasih Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.